Halo guys, balik lagi sama gue Junior. Kali ini gue membawain fitur mengenai fakta menarik babak grup di M5 World Championship yang baru saja berakhir kemarin. Nah, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kotak Game. Dan jangan lupa juga nih, nyalain lonceng notifikasinya. Babak grup M5 World Championship telah selesai dan dua tim Indonesia mencatatkan hasil yang sangat memuaskan. Kali ini gue nih mau ngasih tau apa aja sih fakta-fakta menarik yang ada di babak grup M5 World Championship. Penasaran gak nih? Kalau penasaran langsung aja simak pembahasan dari gue. Yang pertama, Suns cuma tertakedown satu kali dari 6 game. Midlander dari Onyx Esports, yakni Suns, bisa dikatakan sebagai salah satu yang terbaik di dunia saat ini. Ditorehkan oleh Suns, karena dirinya hanya hilang satu kali nih di Land of Dawn pada babak grup M5 World Championship ketika menghadapi Triple Esports. Dan bisa dikatakan itu juga hilangnya hoki karena kena best to rate dari Triple Esports. Nah, fakta unik yang kedua ada Onyx Esports dan AP Brand raih catatan sempurna. Onyx Esports dan AP Brand mendapatkan rekor sempurna pada babak grup M5 World Championship. Dengan tiga kemenangan beruntun tanpa satu kali pun menerima kekalahan. Baik di match maupun di game. Dari total 6 game yang dimainkan, Onyx Esports dan Brand Esports berhasil memenangkan 6 game tersebut dan sama sekali gak kecolongan poin. Memang bisa dikatakan kedua tim ini menjadi calon kuat juara di M5 World Championship ini. Nah, yang ketiga nih ada tikungan tajam dari Fireflux Esports. Kejutan terjadi di match terakhir hari ke-6 setelah Fireflux Esports yang tidak diunggulkan melawan Blacklist Internasional tiba-tiba mengamuk dan memporak-porandakan Blacklist Internasional. Tidak tanggung-tanggung, Fireflux berhasil melumat Blacklist dengan skor 2-0. Nah, Rosa yang menjadi midliner dari Fireflux berhasil menjadi bintang pada pertandingan ini dengan meraih MVP dari dua game yang telah dijalaninya. Fakta yang keempat nih, ada dua tim Indonesia menjadi juara grup di M5 World Championship. Nah, perjuangan dua tim Indonesia pada babak grup M5 World Championship akhirnya telah selesai dan dua tim Indonesia yakni Geek Fam serta Onyx Esports berhasil lolos ke playoff dengan predikat juara grup. Onyx Esports berhasil menjadi juara grup A dengan raihan sempurna dengan 3 kemenangan dan 3 poin. Sementara Geek Fam menjadi juara grup D dengan 2 kemenangan dan 1 kali kekalahan. Nah, fakta unik yang selanjutnya atau yang kelima, penentuan grup D terjadi di match terakhir. Pertandingan hidup mati bagi homeboys tersaji pada match ketiga pada hari ke-6 di M5 World Championship. Homeboys harus memenangkan pertandingan untuk memastikan satu tiket ke babak playoff M5 World Championship. Namun, tekanan tersebut tampaknya berdampak bagi para pemain homeboys karena mereka sering mengujudkan harus takluk dari wakil Amerika Utara yakni The Ohio Brothers dengan skor 2-1. Dengan hasil ini, homeboys gagal lolos ke playoff dan digantikan oleh Geek Fam serta Deus Volt yang menjadi wakil dari grup D pada grup ini. Nah, fakta menarik yang ke-6 ada Geek Fam menjadi satu-satunya debutan yang lolos ke playoff. Dari banyaknya debutan di M5 World Championship, ternyata catat atau ditorehkan oleh Geek Fam dari Indonesia pada gelaran ini. Mereka berhasil menjadi satu-satunya debutan yang lolos ke babak playoff M5 World Championship karena mereka merupakan juara dari grup D. Nah, fakta unik yang ke-7 atau yang terakhir adalah kali ini di M5 World Championship kita akan tidak melihat tim Malaysia maupun tim Brazil di babak playoff. Dua wakil dari Brazil dan Malaysia secara mengejutkan harus angkat kaki dari gelaran M5 World Championship. Brazil yang mengirimkan dua tim yakni RRK Akira dan Bigetron Son serta Malaysia yang mengirimkan tim SMG dan Homeboys tidak bisa menempatkan wakilnya satu pun di playoff karena mereka harus puas berada di posisi ketiga dan keempat di grup yang mereka naungi. Nah, itu dia 7 fakta menarik pada grup stage di M5 World Championship. Menurut kalian mana yang paling menarik dan paling sering kalian bahas di komunitas-komunitas kalian? Tulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian. Gue Junior, bubar!